Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di media selanjutnya Kita balik lagi ya Kali ini kita akan mengupdate Sekitaran jalan Raya Puncak ya Kita akan melihat Kondisi terkini Setelah Pembongkaran atau pasca Pembongkaran Jadi ini kondisinya Sudah dibongkar ya Dari beberapa hari Yang lalu dan ini masih berantakan Kita bisa melihat ya Ada sisa-sisa Kayu-kayu Puing Tempat tidur dan lain-lain ya Nah disini juga Banyak pemotor yang Melintas Mampir sebentar ya Untuk melihat kondisi terkini Tempat berdekatan dengan Tempat rekreasi baru ya Yang itu di depan ada Kincir angin Dan ini kondisinya Kita akan coba Terbang lebih tinggi Untuk melihat kondisi Di sekitaran Jalan Raya Puncak Jadi sudah Beberapa hari ini Mkot Bogor ya Menertibkan Bangunan-bangunan liar Yang ada di Sepanjang Jalan Raya Puncak Dan ini Sampai mengarah ke Masjid Ataun Sampai mengarah ke atas ya Ini ya Dari sekitaran Gunung Mas ya Dan ini kondisinya Di area Yang ada pembangunan Yang lalai ya Atau Kincir angin Dan disini juga Terlihat Sisa-sisa kayu Masih Berantakan Namun Sebagian Sudah Diangkat oleh Petugas Kebersihan ya Dan ini kondisinya Di bawah Kita bisa melihat Jadi ada Para warga Yang membongkar Sisa-sisa Bangunan Atau warung-warung Yang berada Di pinggir Jalan Puncak ini ya Kabupaten Bogor Dan ini kondisi Sedang Gerimis Jadi Untuk Kabutnya Sedikit Berkurang Jadi jarak pandang Kita bisa Lebih luas Dan terlihat Areanya Menghijau Mudah-mudahan Dengan Adanya Penertiban ini Suasana puncak Kembali Berseria Asri Pemandangannya Lebih indah Dan Bisa Menghijaukan Kembali ya Atau Bisa Mengurangi Polusi ya Pada Era-era Sebelumnya ya Jadi Saat ini Untuk Warung-warung Yang ada di Jalan Raya Puncak ini Telah Menjamur ya Jadi Di sepanjang Jalan Raya Puncak Kita bisa Melihat Di sisi kanan Kirinya Terdapat Warung-warung Tepat di Pinggir Jalan Raya Puncak ini Dan disini juga Kita bisa melihat Sedang ada Pembangunan Tempat Rekreasi Yang Yang Sepertinya Masih Dalam Proses Pengerjaannya Karena di depan Terdapat Ada beberapa Istana-istana ya Yang dibuat Dan Ada Biang Lala Nah Kita akan Coba Ke arah Depan Untuk Melihat Kondisi Area-area Yang Sudah Dibongkar Untuk Pembangunan Atau Maaf ya Pembongkaran ini Terdapat Pro dan Contra ya Dari Pihak Warga Yang Telah Mendirikan Bangunan-bangunan Di sekitar Jalan Raya Puncak ini Tadi Sempat Saya melihatnya ya Ada Bacaan-bacaan Namun Tidak Terekam Dan ini Kondisi terkini Di area Jalan Raya Puncak Yang mengarah Ke Masjid Ataun Dan Perlu diketahui Setelah Dibongkarnya Warung-warung Pinggir Jalan Raya Puncak ini Langsung Dikasih Kawat Berduri Agar Kemungkinan Atau Pagar Jadi Para Pendiri Bangunan Atau Pedagang-pedagang Tidak bisa Membuatnya Kembali Atau Membangun Kembali Nah ini Kondisi Area Yang Sedang Dalam Proses Pembangunan Nah Jika Cuacanya Bagus Kita Bisa Bisa Melihat Keindahan Gunung-gunung Di sekitar Nya Tidak Terhalang Oleh Kabut Dan Bisa Jarak Pandang Lebih jauh Lagi Nah ini Nah ini yang Yang mengarah Ke Jalan Bogor Ya Atau yang mengarah Ke Sebaliknya Jadi yang Jadi yang Mengarah Ke Cianjur Yang sebaliknya Mengarah Ke Ciawi Nah ini Kita akan Coba Terbang Rendah Di area Yang telah Dibongkar Ini Jadi Jadi masih Banyak Sisa Puing-puing Yang belum Dibereskan Namun Di Sebelumnya Sudah ada yang Dibereskan Menggunakan Truk-truk Sampah Jadi ada yang Langsung Dibereskan Dan Ada yang Langsung Dibuang Menunggu Giliran Dan ini Kondisinya Oke Segini dulu Video saya Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Menonton Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa